China kemungkinan untuk frontal kita melawan perintah China It's impossible Kecuali tentara Allah yang kemudian di akhir-akhir ini Allah turunkan Mereka melarang hijab, mereka melarang niqob, mereka melarang dan sebagainya Allah turunkan, Allah paksa mereka untuk pakai hijab, pakai niqob Tuh Gak boleh pakai hijab, gak boleh pakai niqob Allah paksa sekarang semua orang di Wuhan, di China Bahkan saya ketika pulang ke Indonesia Sampai di pesawat di arah ke Indonesia ini Juga sama mereka pakai niqob semuanya Makanya no hijab day hari ini yang sempat viral juga Saya sempat menulis no hijab day Jangan sampai kemudian mengundang kemarahan Allah Anda akan dipaksa oleh Allah untuk tiba-tiba Anda pakai hijab Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Amma ba'ad Faqalallahu ta'ala fil qura'anil karim A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna ma'al mu'minun ikhwatu fahaslihu Fahaslihu bayna akhwayikum Wa'ad-taqullahi wabarakatuh Wa'ad-taqullahi wabarakatuh Wa'ad-taqullahi wabarakatuh Al-Fatihah Alhamdulillah Alhamdulillah bersyukur pada Allah di kesempatan hari yang penuh barakah ini, di masjid yang penuh dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah ini, di waktu yang juga mustajab ini, karena salah satu waktu yang mustajab adalah saya bisa bersilaturahim dengan dapak ibu sekalian para tokoh masyarakat, para tokoh agama para tokoh cerdik, cendikia dan lain sebagainya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatunya dengan satu harapan yang selalu saya panjatkan kepada Allah setiap kali saya berjumpa dengan siapapun saya selalu berharap kepada Allah bahwa semoga pertemuan perjumpaan kita perjumpaan kita duduk bersamanya kita adalah isyarat perjumpaan kita selanjutnya di syurga Allah nanti semua masalah hidup apapun itu balik itu masalah pribadi ataupun masalah global semuanya sejatinya bukan masalah kita tidak punya masalah masalah kita cuma satu kalau nanti kita pulang ke akhirat kita tidak masuk syurga itu saja apa yang terjadi baik itu permasalahan pribadi ataupun permasalahan sosial secara global sejatinya adalah cara Allah untuk kemudian menguji kita semua sampai sejauh mana kecintaan kita kepada Allah kecintaan kita kepada Rasulnya dan kecintaan kita kepada sesama orang-orang yang beriman makanya ketika mulai tahun 2017 Human Rights Watch meriport sebuah laporan bahwa di salah satu provinsi paling besar di China itu terjadi sebuah pelanggaran hak asasi manusia lalu kemudian di tanah air mulai viral di tahun 2018 Oktober 2018 mulai media kemudian memviralkannya dan lain sebagainya kemudian juga ada respon dari umat Islam pada saat itu tahun 2018 itu kalau tidak salah hari Jumat tanggal 22 Desember 2018 respon terhadap pemberitaan yang muncul di media bahwa terlah terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap saudara-saudara muslim kita di Xinjiang etnis Uyghur responnya adalah dengan melakukan sebuah muncul rasa pada saat itu aksi demonstrasi di depan kedutaan besar Republik Rakyat China di Jakarta namun sayangnya sayangnya sebetulnya tahun 2018 itu tidak ada satupun yang bisa menkonfirmasi baik itu jurnalis ataupun lembaga kemanusiaan ataupun yang lainnya secara langsung ke Xinjiang maka kabarnya selalu beritanya selalu ngambang dan selalu menjadi bahan tanda kutip bahan olokan kenapa bahan olokan karena search beritanya sumber beritanya itu kebanyakan muncul dari berita media Amerika Inggris dan Amerika BBC dan juga CNN sementara dari media Islam baik itu media Islam internasional ataupun media Islam nasional belum ada satupun yang bisa menkonfirmasi apakah itu benar kejadiannya atau tidak karena pasca demonstrasi itu pasca aksi di depan kedutaan besar Republik Rakyat China tersebut dubes China untuk Indonesia menjawab segala sesuatunya dengan apa yang disampaikan oleh umat Islam itu keliru nothing happen in China tidak ada yang terjadi di China relation between hubungan antara umat Islam dengan government dengan pemerintah Republik Rakyat China fine-fine saja tidak ada masalah silahkan anda lihat ke Guangzhou katanya begitu silahkan anda lihat ke Xi'an silahkan anda lihat di Lanco dan lain sebagainya umat Islam bisa ibadah dengan biasa-biasa saja mereka tampilkan foto-fotonya mereka tampilkan videonya mereka dan lain sebagainya tapi satu hal yang mungkin mereka luput mereka tidak pernah menampilkan foto video kondisi umat Islam di Xinjiang maka karena seperti awal yang saya sampaikan tadi bahwa apapun yang terjadi adalah sebetulnya peluang bagi kita untuk meraih amal soleh dan belum ada pada saat itu tahun 2018 itu Desember 2018 belum ada satu pun yang bisa masuk ke Xinjiang dalam artian dengan tidak difasilitasi karena 2017 dua orang jurnalis Indonesia dan juga perwakilan dari jurnalis Malaysia sempat diundang kemudian ke Xinjiang merespon dengan laporan dari Human Rights Watch itu namun tentunya kembali lagi dengan fasilitasi difasilitasi oleh pemerintah Republik Kaki China yang tanpa melakukan tanpa ada fasilitasi melakukan klarifikasi apakah benar atau tidak yang benar media barat atau yang benar duta besar China kodalullah pada saat itu saya dimudahkan oleh Allah SWT untuk kemudian bisa masuk ke Xinjiang walaupun melalui tahapan proses yang cukup menegangkan keberangkatan saya sampai ke pulangan saya Januari 2019 lalu lalu kemudian beberapa kali saya menyampaikan laporan baik itu kepada instansi instansi pemerintah entah itu ke Kementerian Luar Negeri ataupun ke Dewan Perwakilan Rakyat DPR DPR RI dan juga aktivitas saya setelah pulang dari Xinjiang saya beberapa kali berbagi sebetulnya termasuk di Masjid An-Ni'amah ini kalau tidak keliru tahun kemarin bunda-bunda dari Majelis Ta'alim An-Ni'amah pagi hari hari Ahad atau hari Senin begitu ya hari Senin sempat juga saya berbagi tentang hal itu namun pada kondisi 2018 bukan pada kondisi 2020 pemerintah China juga tahu begitu aktivitas saya di Indonesia karena beberapa kali seperti di Surabaya ataupun di daerah Jawa Timur saya lupa si Doarjo atau si Surabaya satu Surabaya yang kemudian acaranya acara seperti ini kemudian di cancel kenapa ada permintaan dari pada saat itu kalau tidak keliru KJ Konjen konsulat jenderal China di Surabaya untuk tidak mengizinkan saya berbagi fakta tentang Xinjiang karena mereka tahu aktivitas saya kemudian Februari 2018 seperti kita ketahui dan juga viral di media bahkan di bulan November undangan beberapa tokoh masyarakat Islam di Indonesia itu adalah juga viral lagi Wall Street Journal menulisnya dengan menyebut bahwa ada aliran bla 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 untuk membuat sebagainya begitu nah Februari itu untuk meng-counter pernyataan media dari saya ataupun laporan yang saya perbuah yang saya sampaikan Februari mereka mengundang tokoh-tokoh masyarakat Islam dari organisasi masyarakat Islam besar di Indonesia diundang ke China diundang ke Xinjiang diperlihatkan camp mereka masuk ke dalam camp mereka apa namanya melakukan wawancara terhadap tanda kutip siswa camp dengan harapan sebetulnya satu kalau saya baca begitu dengan harapan saya satu siapa sih Azam siapa sih Ami begitu hanya saja hanya sosok seorang biasa saja orang tidak mewakili organisasi besar satu satunya cara untuk membungkam fakta apa yang saya sampaikan adalah dengan mengundang organisasi besar masuk kemudian ke camp lalu pulang ke Indonesia bersuara tidak ada apa-apa di Xinjiang baik-baik saja di sana seperti apa yang kita ketahui di media walaupun akhirnya kemudian ada beberapa yang mengkoreksi tinggal satu oknum saja yang kemudian sampai dengan saat ini belum mengoreksinya nah apa yang nanti saya ceritakan pada kesempatan Ba'ada Maghrib ini mungkin akan singkat tidak terlalu panjang nanti panjangnya file foto video dan lain sebagainya akan saya titipkan dengan formasi bersatu Masya Allah dalam kurun waktu beberapa hari saja sudah tersampaikan kalau dari formasi sekitar 950 eksemplar mushaf Masya Allah Jazakumullah Khairan Khatir cuma hanya mohon maaf kita demi menjaga keamanan kita tidak tampilkan dokumentasinya karena kalau foto ada wajah orang Uyghurnya sama seperti halnya saya sedang mengagendakan masuk teman orang saudara saudara muslim Uyghur yang disana masuk ke dalam camp itulah juga sebabnya sampai dengan saat ini tahun 2020 tidak ada satu pun lembaga kemanusiaan resmi yang cukup besar di dunia yang masuk ke Sinjang lalu kemudian menyampaikan atau melakukan solusi terhadap pelanggaran hak asesi manusia tersebut saya dapat pastikan tidak ada satu pun di dunia apapun Turki yang punya IHE Organisasi Besar Kemanusiaan Turki pun tidak bisa mengatas memasnamakan organisasinya masuk ke Sinjang kenapa? karena memang lembaga kemanusiaan tidak mungkin akan diizinkan untuk melakukan aksi kemanusiaan disana menangani diaspora yang sudah di luar Sinjang nah ada apa sebetulnya di Sinjang itu? ada apa sebetulnya di Sinjang? mana fakta mana yang hoax? karena fakta dan hoax ini dalam dalam kaitannya dengan apa yang terjadi di Sinjang ini tidak bisa kemudian di agak bias sekarang kenapa? beberapa pihak kemudian bisa memunculkan foto atau video yang menggugah empati kita kalau mungkin pernah lihat ya ada yang di apa namanya itu dijahit mulutnya matanya dijahit dan lain sebagainya saya pastikan itu adalah hoax alasannya begini is it impossible it's impossible untuk mengambil gambar mengambil foto korban di Sinjang gak mungkin orang ngambil foto di masjid saja saya ngambil foto masjid setelah ngambil foto selain saya ada juga teman-teman tanda kutip aktivis yang lain tetapi dari luar negeri tapi dia sama tidak mengatas nampakan lembaga karena kalau atas nama lembaga pakai visa lembaga begitu reject visanya mereka memfoto masjid saja setelah foto masjid pakai handphone atau pakai kamera atau pakai apapun tiba-tiba akan ada orang dari belakang lalu kemudian menyuruh kita untuk menghapus foto tersebut kita tidak mau maksa tetap kita maksa handphonenya diambil kalau mereka tidak mengeluarkan kartu memorinya mereka akan merusak saat itu juga handphone kita itu yang terjadi pada relawan saya satu orang jadi tidak mungkin mendapatkan foto itu lalu kemudian foto video di dalam camp itu juga tidak mungkin tidak mungkin orang independen itu bisa masuk ke dalam camp saya saja itu hanya bisa masuk ring 2 saja itu sudah diusir tidak jelas sudah dimarah marah diusir di ancam dan sebagainya lah kok bisa masuk dalam camp dapat video artinya difasilitasi dong kalau itu difasilitasi ada tujuan apa kemudian bisa membagikan video kekerasan dalam camp dan lain sebagainya maka beberapa foto video itu yang berkaitan dengan korban saudara muslim Uyghur yang tersebar di dunia maya saat ini 85% 85% hoax makanya kita mesti kemudian apa ya empati kita ghirah kita itu mesti kita jaga disesuaikan dengan logical thinking kita fikrah kita ghirah fikrah kesanannya nanti untuk aksinya adalah siasah siasahnya mesti jelas karena pada saat ini China kemungkinan untuk frontal kita melawan perintah China it's impossible kecuali tentara Allah yang kemudian di akhir-akhir ini Allah turunkan mereka melarang hijab mereka melarang nikob mereka melarang dan sebagainya Allah turunkan Allah paksa mereka untuk pakai hijab pakai nikob betul gak boleh pakai hijab gak boleh pakai nikob Allah paksa sekarang semua orang di Wuhan di China bahkan saya ketika pulang ke Indonesia sampai di pesawat di arah ke Indonesia ini juga sama mereka pakai nikob semuanya makanya no hijab day hari ini yang sempat viral juga saya sempat menulis no hijab day jangan sampai kemudian mengundang kemarahan Allah anda akan dipaksa oleh Allah untuk tiba-tiba anda pakai hijab tapi saya mendukung no hijab day kenapa mendukung karena saya laki-laki biarkan muslimah saja yang pakai hijab lalu apa yang sebetulnya terjadi di Xinjiang apakah sebetulnya Xinjiang itu baik-baik saja dari mulai tahun 2018 sampai dengan kemarin dua minggu kemarin saya baru pulang juga dari sana kalau dari kasat mata mungkin akan kita mengambil kesimpulan Xinjiang itu baik-baik saja karena kondisi provinsi Xinjiang apapun kotanya baik itu Urumci ibu kotanya Kasgar ibu kota yang paling tua Aksu dan sebagainya dan sebagainya tidak sama seperti halnya kondisi apa namanya daerah konflik di daerah yang lain di negara yang lain kita seringkali menganggap bahwa Xinjiang itu mirip dengan Syria misalnya kita menganggap bahwa Xinjiang itu mirip dengan Palestina misalnya tidak sama sekali karena di Xinjiang itu sama sekali kalau secara fisik mereka tidak merusak fisik bangunan masjid banyak satu yang mereka rusak pelarangan pelarangan untuk kemudian beribadah kalau kita ke sana kita akan menemukan kondisi seperti ini saya akan agak pilah pilih ya setiap satu mile bapak bisa ke sana kok bapak insyaallah ke sana saya sebetulnya ingin ngajak nanti bulan pada berikutnya pengurus Pak Ramdan ke sana supaya dapat orang Uyghur gitu kan ada ibunya gak disini tolong diikhlaskan gitu tiap satu mile disana itu kita akan menemukan kondisi yang kita akan jadi aneh kalau memang disana tidak ada apa apa kenapa tiap satu mile selalu ada pos pemeriksaan seperti ini yang meriksa juga bukan Satpol PP karena mereka tidak pakai tulisan Satpol PP yang meriksa adalah aporat keamanan bersenjata lengkap berseragam lengkap begitu memeriksa semua yang akan lewat siapapun bukan cuma ada metal detektor tetapi mereka juga memeriksa ID card yang ini memeriksa ID card KTP diperiksa bukan diperiksa manual diperiksa dengan teknologi kalau orang asing diperiksa kemudian paspornya tahun 2000 yang lalu 2018 itu ketika saya ditanya itu Anda mengapain ke Sinjang Anda mengapain ke sini jawaban saya pada saat itu menurutkan juga dan kemudian itu jadi doa saya bilang bahwa saya bisnismen yang biasanya orang China datang ke Indonesia bisnis saya pengen kebalikannya saya orang Indonesia pengen bisnis di China saya ingin melihat peluang bisnis di Rumci pada saat itu Qadarullah kemudian Allah kemudian kabulkan dan bisnis saya itu kemudian berjalan Alhamdulillah itu jadi wasilah kemudian saya bisa pulang balik ke Sinjang bukan berarti ada istri Pak Ramdan disana jangan didoain karena pulang-pulang kemarin istri saya bilang kata istri saya saya gak khawatir dengan virus Wuhan coronavirus saya khawatir kalau kamu pulang bawa Wulan Karinawati kalau kita aware tidak mungkin kemudian daerah itu tidak ada apa-apa kalau kemudian dijaga begitu ketatnya bukan cuma itu masjid masjidnya banyak oke masjidnya banyak namun berbeda halnya perlakuan orang yang mau masuk ke masjid di provinsi lain di China dibandingkan dengan di Xinjiang di provinsi yang lain kalau Bapak Ibu pernah ke China ke Makau sekalipun masuk ke dalam masjid Bapak Ibu tidak akan diperiksa apapun tapi coba sholatlah di Xinjiang apapun kotanya termasuk kota besarnya Rumci misalnya ibu kotanya masuk ke sana Bapak Ibu akan menemukan kondisi masjid seperti ini saya terpaksa membuat fotonya dari belakang karena memang foto di depan tidak bisa diusir dihapus diambil yang saya khawatirkan diambil handphonenya dirusak begitu tahun lalu Galaxy Note itu kan 13 jutaan walaupun kemarin sempat rusak juga iPhone 11 ikhlaskan saja beli lagi orang kaya duit banyak kebutuhan tidak ada saya foto dari belakang sekitar dua jalur jalan ini kondisinya masjid yang masih bisa digunakan adalah masjid yang di depannya ada pos pengamanan seperti ini ini tahun 2018 2020 kemarin 2018 2019 tahun 2019 tahun 2020 pemeriksaan ini yang tadinya manual manual dalam artian sudah canggih sebetulnya paspor di scan kornea mata di scan sidik jari di scan semua barang bawaan masuk ke dalam x-ray seperti x-ray bandara begitu masuk lalu kemudian tidak boleh membawa apapun usia 60 tahun ke atas tidak boleh masuk usia 60 ke bawah tidak boleh masuk 60 ke atas boleh masuk untuk pribumi bukan berarti kemudian saya bisa masuk saya usianya 60 tahun saya masih baby face usia saya masih 27 tahun jalan masih bujang masih ada slot berapa lagi t2 atau t3 untuk penduduk pribumi itu 60 tahun baru boleh masuk masjid 2020 itu sekarang tidak lagi pakai scan ID card enggak orang asing masih scan paspor tetapi untuk pribumi tidak lagi scan ID card mereka sudah pakai face recognition ada kamera di foto kalau terdeteksi terdaftar terdata pintunya terbuka kalau enggak pintunya tetap tertutup kalau orang asing saya ngacungkan paspor orang asing karena banyak yang menyangka juga saya orang Uyghur wajahnya agak mirip-mirip apalagi saya sering pakai kopiah dopa yang Kohani enggak pakai biasanya Kohani pakai dopa 60 tahun ke atas baru boleh masuk masjid bayangkan lebih bagus sekalian di dalam masjid saya tidak menemukan pemuda sama sekali semuanya orang tua ini dijaga ketat yang menyedihkan lagi adalah masjid dibuka dalam jangka waktu yang sangat sebentar kita di Indonesia sangat bebas setelah salam bisa berzikir baik itu yang berzikirnya di jaharkan dikeraskan ataupun disirkan di lemah lembutkan bebas saking bebasnya kadang-kadang jadi berantem setelah sholat kita bisa baca Quran setelah sholat kita bisa berdoa disana tidak bisa sama sekali setelah imam salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi apalat keamanan yang berjaga disini yang berjaga di pos ini masuk ke dalam masjid bersenjata bersepatu berseragam menepuk pundak kita masing-masing lalu kemudian menyuruh kita untuk segera keluar maka beruntunglah kita sebetulnya di Indonesia bisa kemudian setelah salam berzikir sebanyak-banyaknya ini yang kemudian tidak ditemukan oleh teman-teman di tokoh ormas islam itu kenapa ya mereka menurut pengakuan mereka juga ketika masuk ke dalam hotel mereka juga tidak bisa keluar kecuali keluar untuk diagendakan sholat sudah ditemukan sholat di sini sholat di musholah hotel saja kami sudah buatkan bagaimana mereka bisa mengunjungi masjid-masjid yang kemudian kondisinya seperti ini apa yang menyedihkan lagi di dalam masjid sebagai orang asing mungkin saya bisa dimanapun ya saya kalau ketemu orang asing muslim ya tentunya kita juga ingin mengucap salam Assalamualaikum Nihaoma apa kabar sayangnya saya tidak menemukan jawaban dari mereka mereka seakan-akan jadi kota bisu semuanya diam Assalamualaikum diam kenapa saya baru tahu pada saat kemudian saya melirik ke atas ke kiri ke kanan mereka punya CCTV yang bukan cuma banyak tetapi besar kalau bapak ibu pernah omrah haji di ujung sofa dan sofa itu ada kamera besar bentuknya besarnya seperti itu HD berarti artinya yang dia pantau itu bukan cuma hal yang sepele tetapi betul-betul mukanya juga dipantau sehingga kalau ada interaksi antara dia dengan orang asing masyarakat Uyghur dengan orang asing di dalam masjid siap-siaplah kemudian untuk masuk ke dalam kem apakah itu saja keanehannya tidak beberapa masjid yang lainnya justru kemudian berubah fungsinya ini adalah masjid Dungkuruk salah satu masjid agung di Urumci ibu kotanya ibu kota provinsinya kalau kita mungkin Istiqlal kalau di Jakarta apakah ini berfungsi masjid sebagaimana biasanya tidak masjid ini sudah beralih fungsi menjadi mal namanya Dungkuruk berganti menjadi tapaza dengan bahasa inggrisnya adalah Grand Bazaar pusat perbelanjaan masuk ke sini ada karpetnya ada tapi tidak bisa sholat karena jadi tempat jualan masjid yang paling besar di Urum di Sintiang adalah masjid Edgah masjid Edgah dikasgar dulu sebelum penutupan kondisinya sebelah kiri di sebelah kanan ini pada saat Idul Fitri atau Idul Adha jamaahnya meluber sampai keluar sekarang 2018 sampai dengan 2020 kondisinya seperti ini dulu masih ada kubahnya lihat ini ada kubahnya kubah putih sekarang kubah yang ini sudah tidak ada total ini semua masjid sudah beralih fungsi menjadi museum kondisinya seperti ini ini di dalam masjid ini tempat orang baca Quran itu hanya sebatas jadi panjangan saja dan untuk masuk masjid ke sini saya harus bayar kurang lebih sekitar 20 iwan atau sekitar 40 ribu rupiah yang menyedihkan lagi apabila perempuan yang masuk ke dalam masjid Idkah ini berhijab misalnya orang asing berhijab kalau mau masuk ke dalam sini diminta diperintahkan untuk membuka hijabnya fakta ini yang kemudian tidak bisa dibantah oleh siapapun karena ini adalah wilayah turis juga silahkan saja mau masuk apalagi keanehan yang lain di dalam masjid saya tidak temukan Al-Quran itulah sebabnya kenapa concern kami concern saya dan teman-teman semua adalah Al-Quran karena di sana di masjid sekalipun tidak ada seperti halnya di masjid kita yang ada Al-Quran tidak ada di rumah rumah tidak ada di rumah rumah ada Al-Quran kenapa tidak ada karena memilih Al-Quran entah itu bentuknya cetak ataupun digital di install di handphone itu adalah sebuah pelanggaran yang kemudian bisa mengakibatkan pemiliknya penginstallnya dimasukkan ke dalam camp selama minimal 2 tahun maksimum 3 tahun setelah 3 tahun akan entah itu dibebaskan entah itu kemudian dicari kesalahan yang lain dimasukkan ke dalam penjara jadi di dalam masjid sekalipun tidak ada satupun mushaf itulah sebabnya mereka di satu malam saya sempat tinggal di salah satu keluarga ketika saya tanya berapa saya harus membayar saya harus ketika menginap disini mereka menjawab anda tidak perlu membayar cukup bayar dengan tolong perdengarkan kepada kami ayat-ayat Al-Quran tolong ajari anak-anak kami walaupun cuma sebentar walaupun cuma satu dua huruf tolong ajari anak-anak kami huruf-huruf hijai ya sudah beberapa tahun ini kami tidak bisa mendengar bacaan Al-Quran tidak bisa membaca Al-Quran tidak bisa mengajarkan kepada anak kami Al-Quran seandainya kau pulang nanti dan kau seandainya datang dari sini tolong bawakan kami Al-Quran itu kerinduan mereka mereka tidak punya masalah internal untuk berinteraksi dengan Al-Quran mereka punya masalah eksternal kita sebaliknya kita tidak punya masalah eksternal kita masalahnya internal baca Al-Quran dikit-dikit jadi obat tidur baru baca 2-3 halaman sudah ini baris kedua dibaca kenapa lompat ke baris limaan kunang mereka tidak apalagi keanehan di sana yang selanjutnya adalah ini banyak banner yang membuat larangan atau apa namanya peraturan tentang tata cara bersosialisasi di Xinjiang punya jenggot gak boleh kalau mau punya jenggot harus di atas usia 60 tahun dan harus mengajukan surat izin berjenggot eh serius ini suratnya saya temukan suratnya anda mau bukti suratnya ini suratnya kalau ada yang bisa bahasa mandarin silahkan terjemahkan itu adalah surat mengajukan izin memiliki jenggot disana detail alamat rumah tinggi badan usia dan lain sebagainya biodata ditambah dengan pandangan keislaman mazhab apa jenggot saja harus pakai surat izin ini gak boleh jenggot gak boleh pakai baju yang punya logo yang logonya ada nuansa islam tidak boleh wanita tidak boleh pakai hijab gak boleh pakai nikob yang diperbolehkan hanya yang sebelah kiri saja yang ini saja pakai dopa boleh karena dopa bukan khas islam tetapi dopa adalah khas uigur sehingga kalau di kita mungkin pakai belangkon boleh pakai kopeah gak boleh pakai sorban gak boleh perempuannya boleh seperti ini saja makanya rata-rata perempuan uigur mereka rata-rata yang taat yang solehah tidak pernah keluar rumah semenjak kejadian itu terjadi masyaallah solehah banget cocok untuk para pulang-pulang di sidang yang selanjutnya keanehan selanjutnya adalah terlampau banyak spanduk-spanduk yang bertuliskan seperti ini sholat lima waktu tidak membuat Tuhan memberikan roti kepadamu ngapain sholat Tuhan juga ngasih roti sekarang ini di Wuhan dan di provinsi yang lain yang tadinya ateis mayoritas di China ateis jadi bukan Buddha karena Buddha hanya mayoritas di Tibet muslim mayoritas di Xinjiang di Ningxia mayoritas di China adalah ateis sekarang dengan adanya coronavirus ini banyak kemudian mereka tanda kutip yang tadinya dilarang-larang berdoa dilarang-larang sholat masyarakatnya sekarang minta-minta tengah jalan walaupun ateisi maksudnya tidak-tidak muslim juga dia minta ya Tuhan tolong angkat penyakit ini tolong angkat penyakit ini putapagungnya Allah membalas segala sesuatu apalagi yang menyedihkan ini yang sebetulnya sangat menyedihkan yang ingin saya tampilkan Aisyah are you Uriur? yes are you muslim? no dia tidak muslim kenapa bukan muslim? coba dengar karena dia sekarang anggota dari CCP komunis China komunis parti Aisyah ini ini di camp ini di camp ditanya Aisyah Aisyah kamu Uyghur ya namanya Aisyah gak mungkin non muslimnya gak? yang video panjang ini sebetulnya ada yang apa namanya disampaikan anda siapa namanya? Kaisar Kaisar anda muslim dulu kata dia berarti kalau muslim dulu anda bisa baca basmalah dong coba baca basmalah dong Bismillahirrohmanirrohim dia bilang enggak enggak mau videonya cukup panjang 14 menit nanti boleh dilihat sendiri yang menyedihkan lagi apa lagi? ini dia muslim Uyghur kemudian mereka karena terpaksa dalam jangka waktu 2 tahun bisa kemudian mengkonsumsi minuman keras mereka jadi tanda kutip menjadi terbiasa untuk minuman keras ini juga sama mabuk menjadi hal yang biasa padahal Uyghur itu Islamnya kuat sekali begitu bapak ibu main ke Turki di Turki banyak komunitas Uyghur disana dibandingkan dengan orang Turki orang Uyghur di Turki itu jauh lebih taat dibandingkan dengan orang Turki orang Turki azan masih sebagian masih cuek-cuek orang Uyghur kalau azan mereka datang ke masjid sholat sesibuk apapun pasti dia ke masjid pertanyaannya apakah cuma di Uyghur? apakah cuma di Xinjiang? tahun 2018 iya cuma di Xinjiang tahun 2019 tahun 2020 saya menemukan perlakuan apa yang terjadi pada muslim Uyghur tidak hanya terjadi di Xinjiang tetapi juga terjadi di provinsi yang lain di China saya temukan di Ningxia saya temukan di Gansu saya temukan di Dongsheng pembatasan untuk umat Islam beribadah sudah mulai terjadi masjid yang sebelah kiri dulunya begini sebelah kanan sudah mulai ditutupi dan diganti menjadi kotak seperti ini ini terjadi di Dongsheng di Linxia terjadi seperti ini kubahnya sudah mulai diganti dengan bentuk lenteng tulisan halal sudah mulai tidak boleh ada tulisan halal halal dengan tulisan Arop sekarang sudah mulai dilarang sejak 2018 yang lalu diganti dengan tulisan Ceng Jau tulisan Mandarin warna hijau jadi Bapak Ibu sekarang kalau datang ke China ingin cari restoran China yang halal tidak mungkin menemukan tulisan halal dalam bentuk tulisan Arop tetapi bentuknya tulisan Mandarin warnanya hijau cuma saya pesan kalau nanti ke China tidak semua yang hijau adalah halal lampu lalu lintas juga ada yang hijau gak boleh dimakan haram lalu sempat viral sahabat saya bilang bahwa di Xinjiang ada pesantren 1200 santrinya dan lain sebagainya dan lain sebagainya mudirnya namanya Abu Bakar dan lain-lain beliau mengatakan sangat kenal dekat saya tanya kepada Abu Bakar karena saya ketemu dengan Abu Bakar beliau tidak pernah ketemu saya ketemu saya datangi apakah betul di Xinjiang? tidak bukan di Xinjiang yang beliau sebutkan tetapi di Linsya dimana Linsya itu? Linsya adalah salah satu kota di Provinsi Gansu dari Xinjiang ke Gansu itu 3 jam naik pesawat terbang dari ibu kota Gansu Lanco 3 jam lagi pakai kendaraan darat ibaratnya kalau dari rumah saya dari Timika dari Timika ke Makassar dari Makassar kemudian naik kendaraan darat ke Pangkep atau misalnya dari Jakarta ke Sumatera Barat dari Sumatera Barat ke mana begitu ya 3 jam lagi jauh lalu apakah betul itu adalah pesan tren sampai dengan tahun 2017? iya sejak tahun 2017 sekolah ini yang dikelola oleh dokter Abu Bakar dokter dari Amerika Serikat manajemen sumber daya manusia konsentrasinya manajemen sumber daya manusia S2-nya di Pakistan sebelum 2017 sekolah ini adalah sekolah penghafal Al-Quran bukan di Xinjiang nih saya tidak cerita Uyghur Uyghur sudah fakta bahwa itu ada terjadi peranggaraan hak manusia tetapi saya cerita awal update-nya ini adalah di Linsya sekalipun sudah terjadi pelaratangan dan juga pembatasan dulu pesan tren hafal Al-Quran sekarang bukan kurikulumnya diganti tidak boleh ada kurikulum agama harus berubah jadi sekolah biasa saja kalau tidak diganti dengan sekolah biasa saja maka sekolah itu terancam kemudian ditutup pengajarnya dulu pakai jil hijab semuanya anak-anaknya juga pakai hijab semuanya sekarang tidak ada satupun yang pakai hijab bahkan anaknya dokter Abu Bakar ini pun juga tidak menggunakan hijab ini guru jadi TK biasa saja disana ada 500 siswa tidak sampai 1200 dan itu hanya pada tingkat TK sampai dengan SMP saja dulu ruangan ini adalah musolla bisa dilihat kalau di China musolla itu dapat dipastikan berwarna biru kenapa berwarna biru karena biru melambangkan ketenangan jadi kalau ruangan ada warna biru itu dipastikan tempat ibadah begitu sekarang musolla ini tidak sama sekali bisa difungsikan diganti kemudian peruntukannya untuk dansa disimpan piano disana walaupun kemudian Abu Bakar bilang walaupun sebetulnya dansanya juga tidak ada tapi ini jelas syarat juga untuk kemudian bisa eksis sekolah jadi pada awalnya seandainya kemudian dulu saya mengambil kesimpulan bahwa yang terjadi di Xinjiang itu adalah masalah bukan masalah agama tetapi sekarang faktanya mereka pemerintah China sebetulnya sedang berupaya untuk melakukan cinaisasi Islam terbukti dengan pernyataan Xi Jinping pemerintah Republik Rakyat China untuk berencana merubah mengedit Bible mengedit Al-Quran untuk disesuaikan dengan nilai-nilai sosialisme dan juga komunisme disini sebetulnya saya ingin menyampaikan akar permasalahan dan lain-lain cuma waktunya memang tidak sempat silahkan nanti menikmati filenya saja bisa nanti lewat Pak Rombon insyaallah silahkan dibagikan dengan pesan satu pesan jangan pernah mengedit secara digital file yang dibagikan ini karena kalau di edit lagi secara digital ya repot makanya kemungkinan yang akan saya bagikan bentuknya itu adalah pdf yang tidak bisa kemudian di edit videonya juga mungkin kemungkinan akan jadi video yang juga tidak bisa di edit ini saya sekilas saja waktu kemarin menyampaikan apa yang dibantukan agak sekilas saya khawatir terekspos orang-orangnya ini yang mereka menerima boneka anak-anak kita buatkan boneka hafalan Al-Quran boneka Hafizdol cuma kedepannya kemungkinan bentuknya itu tidak akan bentuk seperti ini lagi karena bentuk seperti ini agak cukup riskan kita akan coba bentuknya apakah Iron Man atau siapa yang monyet itu namanya tutung itu akan kita coba insyaallah yang paling penting adalah kontennya masih tetap konten perdengarkan tilawah Al-Quran untuk anak-anak karena anak-anak disana itu seringkali dicerokoki dengan salah satu lagu yang membrainwash mereka untuk kemudian menjauhi nilai-nilai Islam di sekolah diputar lagu itu di jalanan diputar lagu itu lagunya sama sampai saat ini saya kalau dengar lagu itu saya juga ingat itu lagunya itu orang dewasa seperti saya yang sering begitu ketemu sebulan disana sebulan disana sering mendengar lagu itu jadi ingat apalagi anak-anak makanya kita coba rubah dengan cara yang baik sebaik-baiknya juga dengan cara yang sangat aman insyaallah walaupun kemudian nobody can keep us safe except Allah tidak ada yang bisa kemudian bisa membuat kita aman kami aman kecuali adalah Allah kita hanya bisa berikhtiar saja untuk kemudian bisa menyelamatkan Al-Quran menyelamatkan nilai-nilai Al-Quran nilai-nilai Islam tetap berada di dada-dada kaum muslimin Uyghur ataupun kaum muslimin yang lainnya malam ini sebetulnya sejatinya akan di agenda datang saudara kita dari Uyghur barusan me-whatsapp saya beliau mengatakan mohon maaf sudah pada posisi kesini dari Ciputat kesini tapi beliau mengatakan mohon maaf meng-cancelnya karena satu hal kenapa karena di bannernya ada tulisan ada gambar saling sapat TV beliau sangat takut terekspos mungkin nanti boleh nanti diundang kesini tapi tanpa kemudian diekspos kalaupun ada banner ya tidak usah pakai banner diundang saja datang-datang saja boleh dianggain beliau tinggal di Jakarta beda dengan saya mungkin agak-agak kesulitan kalau mengundang saya saya harus dari tim Mika datang kesini atau dari mana datang kesini begitu mengatur waktunya juga agak cukup sulit kalau beliau tinggal di Indonesia mudah-mudahan beliau bisa tetap semangat dan tetap selamat di Indonesia karena sudah mulai diminta untuk kemudian kembali ke China salah seorang temannya sudah kembali ke China 2017 yang lalu sempat berfoto dengan teman saya yang berdiskusi cukup panjang dengan yang 1200 santri itu beliau sepertinya kenal dengan beliau karena fotonya juga ada tapi sekarang bernasib namanya Abdullah yang namanya yang ini saya tidak akan sebutkan nanti bisa kenalan sendiri insya Allah itu namanya Abdullah Abdullah sejak 2017 masuk ke dalam camp 2 tahun setelah itu 2019 dikeluarkan dari camp tapi tidak dibebaskan dia di vonis penjara 13 tahun kenapa karena pernah sekolah pondok pesantren di Indonesia ini untuk belajar di luar negeri siap-siap kembali ke China dengan jadi mungkin singkatnya itu ingin panjang lebar tetapi slide ini ada 92 slide kalau saya sebutkan satu-satu nanti malah jadi waktunya begitu panjang tidak cukup saya hanya mengucapkan mewakili umat islam di China khususnya di Uyghur umat islam etnis Uyghur di Xinjiang mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kathira atas doa dari antum semua juga atas dukungan dari antum semua dan juga atas mushaf Al-Quran yang juga dititipkan oleh antum semuanya jazakumullah khairan kathir demikian mungkin singkatnya kulukulihada astagfirullah halihwalaikum apa yang disampaikan adalah fakta boleh kalau pun ada yang keberatan boleh mari kita beradu fakta yang paling enak sebetulnya ayo kita berangkat ke Xinjiang sama-sama tanpa difasilitasi tanpa meminta izin dulu ke kedutaan tanpa kulonuon dan lain-lain ayo sama-sama saya sempat ngajak orang-orang yang itu ayo kalau gitu barengan saja sama saya tapi kodarullah diajak begitu malah tidak ada yang mau satu-satunya yang mau Pak Ramdan sebetulnya saya mau insyaallah demikian aku lukukulihada astagfirullah alaihwalaikum salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh salamu alaikum